Seperti biasa, saya selalu ingin mengajak semua orang, siapapun Anda, baik di usia yang masih muda, di usia yang sudah dewasa, di dalam strata ekonomi apapun juga, untuk melakukan perbuatan baik dalam hidup Anda. Nah, hari ini saya ingin bercerita tentang orang-orang baik, kolaborasi yang menghasilkan manfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kali ini saya ingin mengundang, ya, sahabat-sahabat atau teman-teman baik kami menyebutnya, yaitu Pak Wibawa Prasetyawan, ya, VV Account Management, PT Mastercard Indonesia yang tidak asing. Ya, sudah berkali-kali kita berkolaborasi, ya. Artinya, kolaborasi dengan benih baik. Tapi di sini ada teman kita juga yang menjadi bagian dari kolaborasi kebaikan. Nanti cerita kolaborasinya apa, tapi saya ingin memanggil Pak Untung Sejagat, Head of Marketing, Central Department Store. Halo, Pak. Terima kasih. Dan tentu saja, wakil dari benibay.com, Al Grini Dewayanti, Chief of Partnership, benibay.com. Benibay.com. Terima kasih. Tiga orang baik dalam program yang tentu saja untuk membantu saudara-saudara kita, ya. Benar. Dalam hal ini saya dengar programnya adalah membantu anak-anak jalanan di Bali. Nah, bisa cerita ini programnya apa, Mas Iwan. Jadi, Sekolah Kesetaraan ini adalah kolaborasi kami bertiga, Mastercard, Central Department Store, dan Benibay. Nah, ini memberikan kesempatan akses pendidikan untuk anak-anak jalanan dan anak-anak yang mempunyai masalah sosial. Sehingga mereka mempunyai akses dengan memanfaatkan ruang publik yang ada di desa. Jadi, ada sekolah inspirasi, kemudian ada buat olahraga, seni, seperti itu. Central Department Store, ya. Jadi, Anda terlibat dalam sebuah program kebaikan ini bagaimana ceritanya? Jadi, memang kami menggandeng benih baik dan juga Mastercard untuk ikut berperan serta dalam meningkatkan pendidikan dan edukasi untuk masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan yang kami pilih. Kami pengen semua anak itu bisa memiliki akses yang setara untuk pendidikan. Karena pendidikan ini adalah fundamental untuk kemajuan suatu bangsa dan juga masyarakat. Jadi, kalau mereka memiliki pendidikan yang baik, mereka akan bisa meningkatkan ekonomi keluarganya. Dan tentunya dengan peningkatan ekonomi keluarganya, itu juga membantu meningkatkan ekonomi negara. Kalau peran yang dimainkan oleh benih baik, benih baik tugasnya apa di sini? Benih baik tugasnya mewujudkan impian kebaikan dari Mastercard dan juga Central. Jadi, kami menerima mandat bahwa di daerah Bali, kemudian anak-anak jalanan supaya mendapatkan kestaraan dalam pendidikan. Nah, peranan benih baik, mengapa benih baik juga banyak dipercaya perusahaan? Karena memang kurasinya sangat kuat, Bang Andi. Jadi, kurasi penerima manfaat itu benar-benar kami lakukan. Jadi, anak-anak itu juga diwawancara, kemudian juga dicari. Dan juga di Bali itu daerahnya memang daerah yang, meskipun Bali itu terkenal dengan wisata, tetapi memang di daerah Bali itu juga ada daerah yang tertinggal. Nah, kita cari di daerah Bandung ya Pak, kurang lebih sehat. Baik, kalau gitu kita serahkan secara formal ya bantuan yang diberikan oleh Central Department Store bekerja sama dengan Mastercard untuk membantu anak-anak di Bali dengan nilai 754 juta rupiah. Baik, sekolah kesetaraan gratis. Jadi, anak-anak ini nanti dibantu secara gratis. Baik, terima kasih. Dan ini adalah akhir dari episode KKND. Dan bagi teman-teman tadi, Anda yang tidak menyaksikan episode ini dari awal, Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube KKND Show. Akhirnya, saya berharap episode kali ini dan apa yang kita baru saksikan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk melakukan hal-hal baik dalam hidup kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metrotv Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih.